Pemirsa kabar duka datang dari keluarga Gubernur Jambi Al-Haris, di mana ibunda dari Gubernur Al-Haris, Hajah Zuryah, tutup usia di Rumah Sakit Umum Kolonel Abun Jani Bangko pada Rabu 14 Desember pagi. Almarhumah akan dimakamkan di kampung halamannya, di desa Sekancing, kecamatan Tiang Pumpung Merangi. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Gubernur Jambi Al-Haris, di mana pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ibunda dari Al-Haris tutup usia di Rumah Sakit Umum Kolonel Abun Jani Bangko. Menurut informasi yang dihimpun, saat dibawa ke rumah sakit, kondisi almarhumah sudah dalam keadaan kritis, dan belum sempat dilakukan perawatan secara intensif. Dan sekitar pukul 7.30, ibunda tercinta dari Gubernur Jambi mengembuskan nafas terakhirnya. Oleh karena itu, bersalahku, anak beliau, kami ingin terima kasih, atas doa mahasanak keluarga, anda itu, dan kamu dapat semuanya yang sudah menoakan ibunda. Beliau telah memakai sakit, tetapi kandang sehat sedikit, kandang sakit, dan Alhamdulillah kami merawatnya dengan baik sampai saat keadaan beliau. Tentunya, selaku manusia, beliau banyak salah hilangnya. utama beliau ini kalau bahasa misalnya agak penyanyi ini, mungkin tentu yang tercakap, yang terlancar, yang lukum, yang teraham. Hari ini saya mohon, sudilah kiranya, baik-baik saja kalian, sama keluarga, ini tolan, atau kerabat, untuk beliau di maafkan. setelah, tutup semua yah. Tentu. 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 selamat menikmati dengan diantara ratusan orang pelayak Riko Saputra, Jack TV, melaporkan